Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian Bapak Ibu Kembali lagi di channel ini Channel ceritanya Hamza Pada video kali ini saya akan berbagi Tutorial dengan teman-teman sekalian Mengenai cara mengkonfres Video yang ukurannya besar Menjadi ukuran kecil Tanpa harus mengurangi resolusinya Seperti apa caranya Yuk ikuti terus video Berikut ini Baik Bapak Ibu sekalian Nah disini sebagaimana yang sudah Saya sampaikan bahwa kita akan Mencoba untuk mengkompres Sebuah video yang Ukuran disini 226 MB Saya akan mengkompres menjadi kecil Dengan menggunakan Salah satu software open source Yang saya dapatkan melalui Di internet Jadi Bapak Ibu sekalian bisa Mendownloadnya juga secara gratis Nah Yuk kita langsung saja Mendownloadnya Jadi Bapak Ibu Tinggal langsung Mengklik Mengketik saja Handbrake ya Jadi nama aplikasinya itu adalah Handbrake Kita langsung download saja Nah ini adalah Handbrake nya Ini logonya Jadi kita klik Ini adalah aplikasi open source Nah Jadi bisa dipakai secara gratis Tanpa harus berbayar Atau menggantung Watermark Nah Bapak Ibu Silahkan di klik Download saja disini Setelah Bapak Ibu download Silahkan di install Sebagaimana biasanya Seperti instalasi aplikasi Pada umumnya Nah selanjutnya Bagaimana cara menggunakannya Nah disini saya Langsung saja ke Aplikasinya Kebetulan saya sudah mendownloadnya Dan sudah menginstall Jadi disini Ini namanya Handbrake Jadi kita double klik saja Seperti ini Kemudian kita tunggu Aplikasinya muncul Nah ini aplikasinya Sudah muncul Jadi Bapak Ibu Silahkan dibuka Seperti ini Nah ini adalah tampilannya Nah cara memasukkan Videonya disini Ada dua cara Bisa klik Open Disini File open Atau bisa di drop saja masuk Misalnya seperti ini Nah ini saya Angkat Saya drop Masuk ke Sini Ke aplikasinya Seperti ini Nah Sekarang Ini file video Yang akan kita Compress Itu sudah masuk Nah Bapak Ibu sekalian Eh Ada beberapa yang harus kita atur Untuk mendapatkan File video yang lebih kecil dari ukuran aslinya Nah disini Yang perlu diatur Ya Yang pertama adalah dimensinya Dimensinya disini silahkan sesuaikan dengan resolusinya Ya Disini untuk aslinya file videonya itu adalah 1280 x 720 Ya Kemudian outputnya nanti sesuaikan seperti ini Ya Jika tidak bisa dirubah disini Oke Selanjutnya Untuk bagian Croppingnya Ya Croppingnya kita custom Kita nolkan semua disini Supaya tidak ada video kita yang terpotong nantinya Setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa masuk di menu Video Ya Nah disini di menu video ini Bapak Ibu bisa tentukan untuk Frame rate nya Untuk video hasilnya nanti Kita inginkan seperti apa Apakah ingin Eh 30 fps Atau lebih besar lagi Ya silahkan diatur sesuai dengan keinginan Ya Sesuai dengan selera masing-masing Nah yang saya atur disini Biasanya Di kualitasnya ini ya Quality nya Nah disini ada Slider yang bisa kita Geser-geser Ini bisa kita geser-geser Bapak Ibu sekalian Semakin kita geser ke kiri Ya Maka Kualitas video kita semakin rendah Tentunya Ukuran file video juga semakin kecil Nah tapi Tentu Resikonya adalah resolusinya Mungkin akan ngeblur Ya Ya Nah disini Saya biasanya Hanya menggunakan 25 sampai 30 Frame Skalanya Jadi saya biasa Menggun Jadi disini saya biasa Menggunakan skala Antara 25 Sampai 30 Sampai Seperti ini Ya Jangan terlalu Ke Jangan terlalu besar juga Seperti ini Karena nanti akan Mengurangi kualitas Video Nah setelah seperti ini Kita klik Browse Kemudian Kita harus ganti Format videonya Extensive videonya Menjadi MP4 Kemudian Ganti Bisa diganti disini Judul Judul Hasil Kompresnya Misalnya disini saya kasih Hasil Kompres Ya Kemudian setelah itu Klik save Nah setelah Jadi seperti ini Silahkan Di klik Start And Code Nah ini akan Berjalan Sampai 100% Jadi Lama Prosesnya ini Tergantung Daripada Ukuran File Video kita Kita tunggu saja Sampai selesai Ya jadi tinggal sedikit lagi Sudah 98,6% Kita tunggu sampai selesai 100% disini Oke Sudah Selesai Nah sekarang kita coba Sekarang kita coba Lihat hasilnya Nah disini Sudah terbentuk File baru Ya Jadi Yang file aslinya adalah 226 Kita coba Lihat Propertinya Properties Kita coba Lihat Sini 226 MB Oke Sekarang kita Lihat hasil Kompresnya Disini Ini Hasil Kompresnya Menjadi 10 MB Ya Jadi Dengan 10 MB Ini bisa Lebih ringan Untuk di upload Misalnya Akan Memakan Kuota yang sedikit Tidak terlalu Boros Seperti itu Nah Kualitasnya Seperti apa Coba kita Lihat ini Coba kita Putar dulu Kualitas Gambarnya Nah ini Seperti ini Ya Kualitas gambarnya Seperti ini Kita coba Bandingkan Dengan Ini Ya Kita lihat ini Nah Tidak ada Perbedaan Sama sekali Sebenarnya Ya Di Resolusi Lumayan Tidak mengurangi Kualitas video Dan ukurannya Agak kecil Ini tadi Sekompres Menjadi Apa tadi Sekompres Tadi Sekarang 30 Jadi Jauh sekali Dari 226 MB Menjadi Berapa ini Berapa 10,7 MB Jadi Seperti itu Teman-teman Sekalian Bapak Ibu Guru Cara Mengkompres Video Yang berukuran Besar Menjadi Video Berukuran Kecil Tanpa Harus Mengurangi Kualitas Daripada Video Itu Sendiri Demikian Tutorial Dari kami Jika dirasa Bermanfaat Silahkan Di Share Dan Di Like Dan Saya akhiri Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Berbagi Sub indo by broth3rmax